Shalom Bapak Ibu sekalian, kebenaran kali ini kita akan merenungkan soal mamon. Banyak orang mengerti bahwa mamon itu seolah-olah jahat, padahal tidak. Mamon adalah harta dunia, harta dunia itu benda mati, tidak jahat. Netral, yang jahat adalah cinta akan uang, cinta akan mamon, itu yang jahat. Jadi yang jahat adalah manusianya yang cinta mamon, bukan mamonnya. Mamon benda mati, tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Itulah sebabnya Alkitab mengkontraskan mamon, cinta akan mamon dengan Tuhan. Sebab cinta tidak bisa dibagi dua. Cinta harus pilih salah satu. Sebab seseorang tidak bisa mempunyai dua Tuhan. Pilihlah salah satu. Sebab kalau seseorang mencintai mamon, dia tidak mencintai Tuhan pasti. Tapi kalau orang mencintai Tuhan tidak mencintai mamon, pasti itu. Tapi tentu saja ini harus dimengerti dengan benar. Tuhan tidak anti terhadap mamon, tidak. Sebab ada firman Tuhan yang berkata begini. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ikat persahabatan dengan siapa? Kalau kita membaca Alkitab, kita tentu tahu konteksnya. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu bisa dipergunakan sebagai alat. Sebagai hamba kita. Sebaliknya mamon itu bisa jadi Tuhannya orang. Orang yang menuhankan mamon, itulah yang jahat di mata Tuhan. Cinta mamon sama dengan menuhankan mamon. Tapi orang yang cinta Tuhan, menggunakan mamon untuk bersahabat dengan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya semua yang ada pada kita harus kita persembahkan bagi Tuhan. Maksudnya semua harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Bukan dipersembahkan ke gereja semua, bukan itu maksudnya. Tapi apapun yang kita pergunakan, mamon yang ada ini kita gunakan, harus menyenangkan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kita harus mengerti mamon itu tidak jahat. Tapi juga tidak baik. Cinta akan mamonlah yang jahat. Tapi alangkah baiknya kalau mamon itu dipergunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Mulai dari keluarga, sampai ke teman-teman sepelayanan, sampai orang-orang yang tidak kita kenal, yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang namanya menyenangkan Tuhan. Ada amin ya. Saya percaya kebenaran ini akan sangat mencerahkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.